Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PBNU melaksanakan Sosialisasi Teori of Chance atau TOC pada Senin 6 Maret 2023. Dalam kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Kapuas memfasilitasi kegiatan TOC yang diikuti keempat desa inklusif, yaitu Desa Mulia, Desa Manusuk, Desa Maluen, dan Desa Anjir Serapat Baru. Dalam kegiatan Teori of Chance atau TOC yang dilaksanakan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau LAKPESDAM, PBNU ini dibuka langsung oleh Kepala DPMD Kapuas, Budi Kurniawan, bersama Ketua PCNU Kabupaten Kapuas, Nurani Sarji, dihadiri Kabit Pemberdayaan Desa, Kelurahan, dan pihak lainnya. LAKPESDAM PBNU Muawana mengatakan, pihaknya melakukan TOC sebagai pembuka program penguatan pemerintah dan pembangunan desa di Kabupaten Kapuas. Di Kapuas terdapat empat desa yang diharapkan bisa menjadi desa percontohan. TOC ini bertujuan untuk membangun mimpi dari empat desa ini, sehingga nanti ketika teman-teman dari LAKPESDAM PCNU Kapuas dalam mendampingi bisa lebih terstruktur dalam kegiatan apa yang dilakukan. Karena di Kabupaten Kapuas ini terdapat empat desa yang diharapkan menjadi desa percontohan. TOC ini bertujuan untuk membangun mimpi desa dari empat desa ini, sehingga nanti ketika teman-teman dari Kabupaten Kapuas, LAKPESDAM PCNU Kabupaten Kapuas mendampingi teman-teman di empat desa ini, bisa lebih terstruktur kegiatan apa yang akan dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Kapuas, Saiful Fadri, mengatakan, DPMD Kapuas dalam hal ini memfasilitasi kegiatan dari desa inklusif, yang memang menjadi program dari kementerian di desa dan juga bekerjasama dengan World Bank atau Bank Dunia. Kegiatan ini kami harapkan kebetulan di Kabupaten Kapuas ada empat desa yang melaksanakan program desa inklusif ini. Tadi yang sudah disampaikan bahwa kegiatan ini ketujuan untuk kita memberikan ruang bagi kaum-kaum atau kelompok marginal yang ada di desa, perempuan, dan juga anak-anak dan juga kaum disabilitas untuk bisa memberikan akses kepada mereka supaya di desa ini bisa berkembang. Selanjutnya pada kegiatan ini kami juga mengundang mengundang dari unta sektor yang menurutnya OPD-OPD yang terkait untuk bisa terlibat di dalamnya untuk mendukung program kegiatan terkait dalam angka kita mendukung kegiatan desa inklusif ke depannya. Ditambahkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi kelompok marginal, perempuan, anak-anak, dan juga kaum disabilitas untuk bisa memberikan akses supaya di desa bisa berkembang. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, INews, melaporkan.